Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Natuna masih mengirimkan tahanan yang telah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan Negeri Ranai, ke Rumah Tahanan Kelas 2A Tanjung Pinang. Untuk menjalani masa tahanan, jauhnya jarak Natuna dan Tanjung Pinang kadang menjadi kendala dalam pengiriman, mengingat terbatasnya sarana transportasi dari Natuna. Terlebih lagi anggaran untuk mengirimkan tahanan tersebut tidaklah sedikit, karena saat mengirimkan tahanan juga turut serta petugas pengawal baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Jaraknya ke Tanjung Pinang terlalu jauh. Naik kapal saja sampai dua hari tiga malam, memakan waktu yang tidak sebentar, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Imam Sida Butar di Ranai, Rabu, tanggal 8 September 2021. Terlebih mengingat saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga cukup risikan juga bagi pihak kejaksaan untuk mengirimkan tahanan ke luar daerah, karena khawatir terpapar COVID-19. Terlalu risikan bagi kami untuk mengirimkan tahanan ke Tanjung Pinang di masa pandemi, tapi karena di Natuna belum ada rutan, ia terpaksa kita kirim juga ke Tanjung Pinang, tambah kejari. Kejari Natuna juga tengah mengupayakan pembentukan rumah tahanan di Natuna. Agar para tahanan yang telah mendapatkan ketetapan hukum dapat menjalani hukuman di Natuna tanpa perlu dikirim ke Tanjung Pinang. Kita sudah mengupayakan koordinasi dengan Polres Natuna dan juga Kanwil Hukum dan Ham Kepri. Agar ada lapas khusus di Natuna, semoga tercapai dan cepat teralisasi, ungkap Imam Sida Butar. Keinginan agar Natuna memiliki lapas khusus juga sebenarnya telah mendapat respon dari Kanwil Hukum dan Ham Kepri. Kak Kanwil Hukum dan Ham Kepri Husni Tamrin saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna pada bulan April 2021 lalu mengatakan bahwa sedianya proses pembangunan lapas di Natuna itu hampir masuk pada tahap Lelang kegiatan Namun tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Hanya saja ada COVID-19 kegiatan itu tertunda. Pemerintah lebih fokus pada penanganan COVID-19, kata Husni, di Ranai, Rabu, tanggal 7 April 2021. Menurut Husni Lelang dilakukan sesuai dengan usulan yang disampaikan Pemkap Natuna yang telah menyediakan lahan seluas 10 hektare. Ia juga memastikan bahwa kegiatan akan dilakukan sesuai rencana kegiatan yang telah disusun bila pandemi corona telah berakhir. Ini termasuk prioritas Kumham. Cuma kami minta kembali kepada Pemkap Natuna agar dapat kembali memperbaharui usulan di tahun 2021 ini biar setelah pandemi langsung terrealisasi, tambahnya. Sementara itu Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar juga berharap agar secepatnya lapas di Natuna dapat segera terwujud. Bagi kami lapas sangat urgen. Mengingat rentang kendali Natuna yang sangat jauh dari Tanjung Pinang, kalau ada di Natuna, keluarga terpidana tidak akan sulit untuk menjenguk, kata Amhar. Terima kasih telah menonton!